Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Icawinovendia, Mustiqah Sari, dan Mutiara Safila ingin mempresentasikan tentang Hubungan guru dengan pemerintah. Yang pertama, guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dan Ketentuan Perundang-Undangan Lainnya. Yang kedua adalah, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan yang berbudaya. Yang ketiga, guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau Satuan Kependidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berkaitan pada kerugian negara. Undang-Undang Sistiknas tentang Guru Berikut disajikan peraturan tentang guru dalam Undang-Undang Sistiknas dalam kurung Sistem Pendidikan Nasional 2003 dalam kurung Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Peraturan tersebut dituangkan Pasal 39 sampai dengan 44 sebagai berikut. Pasal 39 berisi tentang 1. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas menencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatih, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40 berisi tentang 1. Pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan presentasi kerja C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kualitas D. Pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual E. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pasal 41 berisi tentang 1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah 2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan Diatur oleh lembaga yang mengangkat berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu 4. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Pasal 42 berisi tentang 1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi 3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Pasal 43 berisi tentang 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 2. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat Peraturan pemerintah tentang guru Selain dalam Undang-Undang Sistiknas, pengaturan pemerintah tentang guru dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Meskipun demikian, peraturan pemerintah tersebut hanya merupakan penyabaran atau urayan yang lebih rinci dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Sistiknas Belum menjamin sepenuhnya terhadap jabatan guru Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang guru tetap diperlukan Dalam peraturan pemerintah, baik pada PP No. 38 tahun 1992 maupun dalam Rancangan PP Baru 2003 yang segera disahkan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap guru Penutup kesimpulan, dari paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan dari makalah hubungan guru dengan pemerintah Yaitu, guru adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya Dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan menilai anak didiknya agar bermanfaat di masa yang akan datang Dan semua itu juga luput campur tangan dari pemerintah yang memberi perlindungan agar guru merasa aman Sekian penjelasan makalah dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh